Undius Kogoya merana, anak buah tewas markas direbut, peralatan canggih disita pasukan laba-laba. Sejauh ini, Undius Kogoya masih berkeliaran di alam bebas. Panglima OPM di wilayah Kabupaten Paniai tersebut melarikan diri saat disergap militer Indonesia belum lama ini. Keberhasilannya melarikan diri tak lepas dari pengorbanan yang dilakukan para anggotanya. Tak pelat, Undius Kogoya ditenggarai saat ini sedang merana di tempat persembunyiannya. Pasukan OPM di bawah pimpinan Undius Kogoya bertanggung jawab atas kematian seorang warga sipil di Kabupaten Paniai. Pasca kejadian itu, militer Indonesia melakukan pengejaran hingga akhirnya menduduki markas OPM di distrik di Bida. Meski berlokasi di tempat terpencil, pasukan organisasi separatis tersebut ternyata memiliki sejumlah perlengkapan canggih. Diawali baku tembak antara militer Indonesia melawan OPM. Saat itu, terlihat pergerakan Undius Kogoya yang selama ini menjadi pemimpin OPM di wilayah Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Sayangnya, Undius Kogoya tidak berhasil ditangkap lantaran sejumlah anggotanya rela jadi, umpan peluru, meladeni militer Indonesia. Hingga akhirnya, dua anak buah Undius Kogoya tewas tertembak. Satu dari dua korban tewas tersebut bernama Danis Murib yang diduga pelaku penembakan terhadap Rusli. Satgas Yonif 527 by laba-laba hitam ikut andil dalam pengerebakan tersebut. Mengutip kompas.com, Letkol Infantri Ragil Jaka Utama membenarkan adanya laporan tersebut. Menurutnya OPM pimpinan Undius Kogoya telah tiga bulan terakhir menduduki distrik di bidah Kabupaten. Paniai Ketika prajurit Tendis Satgas Yonif 527 by mengobrak abrik markas ini, kondisinya sudah dalam kosong. Tak seorang pun anggota OPM ada di sana. Saat dilakukan pemeriksaan di dalam markas yang terbuat dari kayu itu, terdapat peralatan canggih yang bisa digunakan mengetahui pergerakan aparat keamanan. Salah satunya, pesawat nirawak kendali jarak jauh alias drone. Selain itu, ada juga dua kamera dan laptop. Terima kasih telah menonton!